Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, wasyukrulillah, pada kesempatan kali ini, saya akan kembali lagi membagikan suatu ilmu hikmah, kali ini saya akan menjelaskan awal sejarahnya doa wasyamsi watduhaha. Diriwayatkan di dalam kitab Syumusul Anwar, halaman 49 di dalam bab menggunakan doa wasyamsi watduhaha. Bahwa penyusun kitab Syumusul Anwar, yaitu Syekh Ibn Haji Ettil Misani Al-Magribi menceritakan, betapa susahnya mendapatkan doa ini. Inilah kisahnya yang akan aku terjemahkan langsung dari kitabnya tanpa dipotong, atau diubah ataupun ditambah. Berkata Syekh Ibn Haji Ettil Misani Al-Magribi, Ketahuilah wahai saudaraku yang membaca kitabku, Syumusul Anwar. Sesungguhnya doa ini penuh dengan keberkahan dan mustajab, aku mencarinya doa ini selama 10 tahun dan aku terus mencari. Doa ini merupakan doa yang paling aku cintai dengan puncaknya kecintaan, sehingga aku terus mencari yang akhirnya aku dapatkan doa ini dari seorang Syekh yang berasal dari Irak, tepatnya di kota Baghdad. Menurut para ulama, beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Syekh ini banyak sekali mengerjakan pekerjaan khawarikul adat. Aku bertemu dengan Syekh ini setelah aku beriado penyelarasan yang sangat panjang, setelah aku bertemu dengannya, maka aku pun membahas di dalam masalah ilmu dengannya, lalu Syekh tersebut berkata kepadaku. Di dalam ilmu terletak berbagai macam keajaiban-ajaiban dan keanehan. Aku pun berkata padanya, Demi Allah perlihatkanlah kepadaku sesuatu dari keajaiban ilmu. Maka Syekh tersebut berkata kepadaku, Apabila engkau dapat merahsiakannya marilah kita pergi, nescaya engkau akan melihat dari keajaiban-keajaiban ilmu. Maka tatkala kami pergi dalam suatu perjalanan yang sangat sebentar, atau cepat tiba-tiba kami telah sampai di suatu kota yang di dalamnya terdapat satu pulau yang berwarna putih. Aku belum pernah melihat pulau seindah itu sebelumnya. Di dalam pulau tersebut terdapat putri-putri dari para raja jin. Maka aku pun merasa takut tatkala aku melihat yang demikian itu. Maka Syekh tersebut berkata kepadaku, Bukankah engkau ingin mencari dan menyaksikan dari keajaiban-keajaiban ilmu? Lalu Syekh tersebut berucap dengan ucapan yang tidak aku fahami sama sekali. Membaca Azimah, biasanya dengan bahasa Suryani atau Ibroni. Maka tiba-tiba di sekeliling kami menjadi biasa lagi seperti sedia kalah, kembali ke alam manusia dengan badan yang basah dipenuhi air. Maka, aku pun berkata pada Syekh tersebut, Dengan cara apa engkau dapatkan ilmu ini? Maka Syekh pun menjawab, Sesungguhnya aku akan mengajarkannya kepadamu apabila engkau sanggup untuk merahasiakannya ilmu ini. Sesungguhnya yang engkau lihat tadi adalah ilmu daripada doa surah Asis Syams, Was Syamsi Waduhaha. Kemudian aku pun meminta darinya agar mengajarkan atau ijazahkan doa tersebut kepadaku, dan Syekh berkata padaku, Tentu aku akan mengajarkannya kepadamu setelah engkau menetap beberapa waktu denganku. Maka aku pun menetap dan berkhidmat kepadanya selama lima tahun, setelah itu Syekh tersebut mengambil sumpah dan janji, agar aku tidak memperlihatkan atau mengajarkan doa ini kecuali kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu Syekh tersebut mengajarkannya kepadaku dan aku pun bersungguh-sungguh di dalam beriado doa ini, sehingga aku sampai dan melihat pada rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam doa ini. Maka aku pun menjaganya doa ini dari pengetahuan walau seorang pun. Maka tatkala aku melihat pada rambutku yang telah dipenuhi oleh uban, tua, dan memanggilku, bisikan, hatif dari yang hak, suara tanpa wujud, aku pun mengetahui bahwa maut akan mendatangiku dalam waktu terdekat. Maka aku pun memohon kepada Allah dengan sholat sunat istiharoh, agar Allah memberikan pertolongannya kepadaku untuk menyusun kitab ini, Shumusul Anwar Fikunuzil Asror, dan aku memohon izin kepada Allah agar doa ini boleh disertakan di dalam kitab ini. Maka Allah memberi hidayah, dan saya sertakan doa wasyamsi waduhaha di dalam kitab ini. Semoga penjelasan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!